Rasputin adalah seorang mistikus Rusia, bernama lengkap Grigory Yefimovich Rasputin, lahir pada 21 Januari 1869 di sebuah desa kecil bernama Pokrovskoya di Siberia, Rusia. Ia dikenal sebagai seorang yang kontroversial karena pengaruhnya terhadap keluarga Kekaisaran Rusia pada masa pemerintahan Tsar Nikolas Tukuda. Perjalanan Hidup Rasputin Masa muda dan awal hidup, Rasputin lahir dalam keluarga petani sederhana. Sejak kecil, ia dikenal aneh dan memiliki ketertarikan pada agama. Namun, kehidupannya di awal tidak lepas dari kontroversi, karena ia dikenal sebagai sosok yang suka membuat masalah dan memiliki reputasi yang tidak baik di kampung halamannya. Pada awal 1890-an, setelah menikah dan memiliki anak, Rasputin mengalami perubahan spiritual yang signifikan. Ia meninggalkan desanya untuk mencari pengalaman keagamaan dan sering melakukan perjalanan ke berbagai biara. Di sinilah, ia mengembangkan reputasi sebagai mistikus dan penyembuh. Pada tahun 1905, Rasputin bertemu dengan Tsar Nikolas Tepakat dan Tsarina Alexandra. Rasputin kemudian mendapat perhatian khusus dari mereka, terutama dari Alexandra, karena dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan anak mereka, Alexei, yang menderita hemofilia, sebuah gangguan pembekuan darah. Karena kemampuannya yang tampak berhasil dalam meringankan penderitaan Alexei, Rasputin menjadi sangat dekat dengan keluarga Kekaisaran. Pengaruhnya di istana semakin besar, terutama selama Perang Dunia Pertama, ketika Nikolas de Tuat pergi ke medan perang, dan Tsarina mengambil alih pemerintahan. Rasputin memberi nasihat kepada Tsarina mengenai urusan politik, dan ia dianggap sebagai figur penting dibalik keputusan-keputusan yang diambil. Namun, pengaruh ini membuat Rasputin tidak disukai oleh banyak bangsawan, pejabat, dan masyarakat umum. Ia dianggap sebagai penyebab kerusakan reputasi keluarga Kekaisaran. Rasputin dikenal dengan gaya hidupnya yang kontroversial dan sering bertentangan dengan ajaran gereja. Ia sering terlibat dalam perbuatan amoral, seperti mabuk-mabukan dan hubungan dengan banyak wanita. Hal ini menyebabkan banyak kalangan gereja dan aristokrat merasa risih dengan kehadirannya. Namun, banyak yang percaya bahwa Rasputin memiliki karisma dan kekuatan mistik, terutama karena kemampuannya dalam menyembuhkan dan membaca orang lain. Rasputin menjadi sosok yang sulit dipisahkan antara mitos dan kenyataan. Pada tahun 1916, sejumlah bangsawan yang merasa Rasputin terlalu berpengaruh dan merusak citra keluarga Kerajaan bersekongkol untuk membunuhnya. Mereka termasuk pangeran Felix Yusupov, Dmitry Pavlovich, yang merupakan sepuput sar, dan seorang dokter bernama Stanislaus de la Zoffert. Rencana pembunuhan Rasputin sangat dramatis. Pertama, ia diracuni dengan cyanida yang dicampurkan dalam kue dan minuman. Namun, ketika racun tidak berefek, mereka memutuskan untuk menembaknya beberapa kali. Meski begitu, Rasputin konon masih sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya ditembak lagi dan dibuang ke Sungai Neva di St. Petersburg. Kematian Rasputin menjadi simbol akhir dari pengaruhnya, tetapi juga menandakan gejolak yang terjadi dalam pemerintahan Rusia saat itu. Beberapa bulan setelah pembunuhannya, revolusi Rusia 1917 meletus, yang menyebabkan jatuhnya monarki dan terbentuknya Uni Soviet. Meskipun Rasputin sering dianggap sebagai sosok jahat dan manipulatif, beberapa sejarawan menganggap bahwa pengaruhnya terhadap Sar Nicholas de Guad seringkali dibesar-besarkan oleh lawan-lawan politiknya. Rasputin adalah figur yang kompleks, seorang petani miskin yang bertransformasi menjadi penasihat penting kekaisaran, yang nasibnya diwarnai oleh intrik dan tragedi. Ia tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Rusia, dan kisah hidupnya mencerminkan ketidakstabilan sosial politik pada masa akhir kekaisaran Rusia. Rasputin sering dilihat sebagai simbol kemerosotan moral kekaisaran Rusia pada masa-masa terakhir sebelum runtuhnya monarki, dan mitos seputar dirinya tetap hidup dalam budaya populer hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!